Intro Wakil Bupati Sambas, Fahro Rofi, didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita, J.O.W. Kebupaten Sambas, Puspa Rahayu secara resmi menutup pelatihan membuat dodol labu kuning yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kepupaten Sambas di kantor desa Bekut, Kecamatan Tebas pada hari Jumat 10 September 2021. Pelatihan membuat dodol labu kuning selama 4 hari tersebut diikuti oleh ibu-ibu PKK dari 3 desa, yakni desa Sempalai, desa Ma'arampai, dan dipusatkan di desa Bekut. Pelatihan itu merupakan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan peluang usaha bagi masyarakat tebas, terutama kaum wanita yang ingin berkecimpung di dunia UMKM. Wakil Bupati Sambas mengatakan akan menjadikan dodol labu kuning sebagai produk khas desa Bekut, dikarenakan bahan baku labu kuning sangat melimpah dan mudah dibudidayakan. Kita optimis ya UMKM Kabupaten Sambas bisa berkembang, punya kualitas yang baik ya, contohnya hari ini kawan-kawan Bersa Bekut ini sudah menghasilkan dodol labu kuning yang luar biasa, ya standarnya juga sudah saya rasa sudah layak untuk dijual, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya kita akan mendapatkan penampingan untuk perizinannya, tadi saya sudah komunikasi dengan kawan-kawan ini, Bapak Dinas juga dengan kawan-kawan ini, pelatihan. Jadi saya rasa kualitas sudah oke, tinggal lagi bagaimana legalitas ini barang-barang ini bisa, barang-barang UMKM ini bisa masuk ke dalam tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang representatif ya sehingga punya nilai jual juga ya di mata pembeli, sehingga tidak hanya dianggap sebagai produk dari desa, tapi punya kaliber juga ya bisa dipajang juga di tokoh-tokoh yang representatif seperti itu. Pemerintah daerah akan mendukung sepenuhnya para pelaku UMKM di desa Bekut yang ingin membuat cemilan khas tersebut. Rofi berkeinginan produk lokal desa Bekut ini bisa menembus pasar nasional, bahkan internasional. Pemerintah saat ini sedang berusaha membuka pintu ekspor produk unggulan ke Malaysia, agar sambas yang notabene dekat dengan negeri jiran tak sekedar membatasan secara teritorial saja. Untuk mendukung para UMKM pemerintah daerah akan melakukan pendampingan di bidang perizinan. Untuk mendukung para UMKM, pemerintah daerah akan melakukan pendampingan di bidang perizinan. Dia ingin dodol ini berada di pasar yang tepat, misalnya tokoh-tokoh retail dan tokoh oleh-oleh khas sambas yang punya nilai tinggi dan kompetitif. Fahru Rofi menambahkan pemerintah daerah sedang menjajaki bagaimana produk unggulan desa bisa masuk ke pasar yang potensial. Hal sederhana yang sudah dilakukan pemerintah adalah mempromosikan setiap produk unggulan lokal kepada tamu dari luar sambas. Diskom Info Sambas melaporkan.